Para pemimpin di daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, sudah banyak yang berhasil membangun kedekatan dengan masyarakat melalui penggunaan media digital. Para pemimpin ini pun semakin populer, tidak hanya di skala lokal dan nasional, tapi juga dikenal di negara lain. Popularitas yang positif seorang pemimpin tentu akan berdampak positif terhadap institusi maupun wilayah yang dipimpin. Usaha para leader government dalam membangun kedekatan dan popularitas yang positif di mata publik perlu diapresiasi. Maka media suara pemerintah.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia menggelar. Top Government Leader for Personal Branding Award 2022 Penghargaan Top Government Leader for Personal Branding Award 2022 merupakan penghargaan bergensi yang diberikan kepada para pemimpin di pemerintah yang telah membuktikan kinerjanya yang positif dan berhasil mengoptimalkan berbagai media digital dalam rangka membangun personal branding dan kepercayaan dari masyarakat. Penghargaan Top Government Leader for Personal Branding Award 2022 diberikan kepada para pemimpin di pemerintah daerah, baik itu gubernur di tingkat provinsi maupun bupati di tingkat kabupaten dan balik kota di tingkat kota media. Penilaian Top Government Leader for Personal Branding Award 2022 dilakukan mulai bulan Agustus hingga Oktober 2021. Untuk kepala daerah provinsi, penilaian menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu Digital Awareness Aspect. Digital Media Aspect. dan Social Media Aspect. Untuk kepala daerah kabupaten atau kota, penilaian menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu Digital Awareness Aspect. Digital Media Aspect. Digital Media Aspect. Digital Media Aspect. Dan Digital Image Aspect. Digital Media Aspect. Bari kita sabut, inilah Top Government Leader for Personal Branding Award 2022.